Halo teman-teman, selamat datang kembali di CSI Zone Hari ini gue bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai in-ear monitor terbaru dari TIN Hi-Fi Udah banyak sih pertanyaan macam ini, ini, dan ini yang menghujani komen-komen di tiap video CSI Zone So, daripada kelamaan kita bahas TIN Hi-Fi C5 Nah, ngomongin C5 ini, banyak teman-teman yang udah menanti-nanti pembahasannya Kenapa? Karena seperti yang kalian tau, TIN Hi-Fi itu rajin mengeluarkan produk-produk yang lumayan anti-mindstream Bisa gue bilang, TIN Hi-Fi itu sering bikin produk itu bisa dibilang itu kayak selangkah di depan dari tren yang ada sekarang Misal kita bisa bilang nih, dulu belum ada in-ear monitor planar yang harganya itu lumayan affordable, desainnya lumayan cantik, dan ukurannya kecil Mereka udah ngeluarin TIN Hi-Fi P1, nah di-upgrade ke TIN Hi-Fi P2, kayak gitu Dan ada in-ear monitor mereka yang dulunya itu sangat populer seperti TIN T2 series yang katanya menjadi benchmark untuk in-ear monitor dengan sound signature flat di harga under 500 Di jaman itu, nyari in-ear monitor under 500, boro-boro dah yang bisa jadi referensi yang ada mah ukuran suaranya itu adalah bassnya yang paling kenceng Jadi mereka itu selalu ahead of trend gitu ya Nah, di C5 ini, gue lihat TIN Hi-Fi itu berusaha untuk melakukan hal yang sama Karena apa? TIN Hi-Fi C5 ini dibekali dengan teknologi yang menarik ya Ini dual driver, yang satu itu adalah planar SPD, yang satunya itu adalah single balance armature Nah, daripada kalian penasaran tentang produk ini, kita mulai dari unboxing TIN Hi-Fi C5 dulu Ini dia TIN Hi-Fi C5 yang bakal kita unboxing Dari boxnya, apa aja yang menarik? Ada informasi tentang C5 ini disini kah? Dan gue rasa sih, ini minim banget informasi tentang produknya Cuma mereka memakai konsep baru, dimana sekarang mereka tuh lebih kayak, kesannya tuh lebih suka yang konsep luar angkasa gitu ya Dari boxnya ini ada pesawat UFO, ada planet disini dengan cincin planetnya yang keren juga Ada astronot kecil disini nyempil gitu kan Ini menurut gue konsep yang baru dan cukup mengebrak juga ya Saat sekarang produsen in-ear monitor kebanyakan pake dus bergambang kartun So, apakah ada informasi menarik lainnya? Gue berasa sih, enggak ya Jadi gimana? Langsung nanti kita buka Ini dia kelengkapan dari TIN Hi-Fi C5 Dan ketika kalian beli, apa aja sih yang kalian dapet? Yang pertama, kartu garansi KC sebagai distributor TIN Hi-Fi di Indonesia Beli produk KC, kalian bisa tenang, masalah garansi produknya pasti aman Lanjut, ada eartips foam Nah ini berguna banget nih, kalau teman-teman enggak suka suara yang terlalu ngecring Dan juga eartips silicon sejumlah 6 pasang Yang satu udah kepasang di in-ear monitornya Dan yang ini ada 5 pasang untuk ukuran lainnya Ada juga pouch TIN Hi-Fi seperti ini yang bisa buat kamu gunakan untuk menyimpan in-ear monitor kamu Yang paling penting nih, akhirnya kita sampai di in-ear monitornya ini Ya ini main kursenya, siap Gue lihat sih bentuknya TIN Hi-Fi C5 ini mirip banget sama TIN Hi-Fi T2 Plus Nah, looksnya mirip, warnanya silver, kabelnya juga enak banget, lentur banget Dan relatif ringan lagi Nah, untuk pembahasan lebih lengkapnya Yuk kita bahas langsung di pembahasan mengenai build quality TIN Hi-Fi C5 Dan di tangan 2 ini udah ada TIN Hi-Fi C5 Dan kita bakal bahas build quality dari in-ear monitor ini Secara sekilas, ketika kalian melihat C5 Hosingnya ini mirip banget dengan salah satu seri TIN Hi-Fi yang begitu populer Ini TIN Hi-Fi T2 Plus Mereka berbagi banyak kesamaan mulai desain yang lebih membulat, minim lekukan Namun C5 ini desainnya lebih rounded Atau hampir bisa dibilang dia bentuknya tuh seperti gentong gitu ya, bulat gini Lanjut ke pembahasan selanjutnya itu adalah ukuran nozzle yang menurut gue juga unik desainnya itu Desain nozzle dari TIN Hi-Fi C5 ini gak bulat Desainnya itu oval Dan lagi-lagi jarang banget in-ear monitor mengaplikasikan desain ini Konektor atau pinnya TIN Hi-Fi C5 ini menggunakan konektor dual pin Ya bener, TIN Hi-Fi sekarang sepertinya udah mantep untuk meninggalkan desain MMCX yang bisa dibilang adalah sumber masalah bagi mereka Untuk urusan kabel, TIN Hi-Fi C5 ini menggunakan kabel 4 braid, silver plated Warnanya cukup menarik, ya ini lebih kayak warna-warna ini ya Sparkling silver gini gue suka banget Dan juga konektor yang menggunakan konektor gold plated lurus seperti ini Nah, gue udah bahas nih masalah build quality-nya lalu gimana, masalah fitting-nya oke atau enggak Untuk C5 ini, in-ear monitor ini tergolong ringan loh teman-teman semuanya Dan gue suka banget dengan desainnya yang minim banget lekukan Begitu gue pasang di telinga gue, gue ngerasain ceiling-nya itu cukup kedap Dan tinggal ganti-ganti ukuran eartip saja yang sesuai dengan preferensi kalian Kabelnya pun gak mikrofonik dan gue termasuk suka jenis kabel-kabel yang lentur Seperti kabel TIN Hi-Fi C5 ini Dengan desain yang seperti ini, gue rasa bakal nyaman sih Kalau menikmati in-ear monitor ini 3-4 jam sekali dengar Jadi cocok lah bagi gue yang suka dengerin musik kalau lagi kerja Udah gue bahas nih masalah fitting dari in-ear monitor TIN Hi-Fi C5 ini Lalu gimana sih in-ear monitor ini masalah kualitas suaranya Atau kita perlu bandingin dengan produk-produk dengan harga yang gak beda jauh? Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai suara dari TIN Hi-Fi C5 ini Paling sih gue mau nge-share masalah impresi gue ketika pertama kali denger TIN Hi-Fi C5 ini Apa yang gue denger ketika mendengarkan C5 ini adalah Karakter suaranya itu lebih mendekati ke harmon neutral Jadi enak banget buat referensi temen-temen yang nyari in-ear monitor Budget masih enak untuk ngehajar berbagai jenis lagu Nah gue mau bahas lebih lanjut masalah tonality Mulai dari sub-base-nya TIN Hi-Fi C5 ini memang bukan in-ear monitor Yang mengedepankan tuning bass yang deep ataupun yang impactful Impact dan deepnya itu cenderung lebih moderate atau lebih so-so lah Karena in-ear monitor ini menggunakan teknologi planner driver Kesan suaranya itu jauh lebih gesit Ataupun cepat recover dibandingkan dengan suara dynamic driver Untuk di mid-range-nya TIN Hi-Fi C5 ini tergolong lebih airy Emphasis-nya atau penekanan suaranya itu lebih ke upper mid Jadi kesan suaranya itu lebih agak ngawang ya Enaknya in-ear monitor dengan tuning seperti ini Itu bisa menghasilkan vokal yang airy untuk vokal cewek Ataupun distorsi string instrument yang lebih terasa dibandingkan in-ear monitor In-in monitor sebanding Dan untuk detail di frekuensi atasnya Gue suka banget TIN Hi-Fi C5 ini Karena apa? Kemampuan untuk merender suara detail Ataupun di frekuensi atasnya itu sangat baik di kelasnya Gue masih bisa menikmati detail yang terender dengan baik Halus Namun punya ekstensi yang sangat bagus Jadi teksturnya jelas dapet Sebagai komparasi gue membandingkan TIN Hi-Fi C5 ini Dengan Moondrop Area 2021 Hasilnya sih gue rasa C5 ini bisa menang di berbagai sektor secara teknis Mulai dari bassnya Lebih cepat recover Lebih gesit untuk menikmati lagu-lagu yang cepat Di mid range pun Area memang berbodi di bagian vokal Baik male maupun female Namun secara distorsi C5 ini lebih unggul Artinya dia mampu menghasilkan suara yang lebih garang Lebih gar dan vokal female yang lebih sweet Dibandingkan area 2021 Lalu di frekuensi tinggi Gue akuin C5 ini unggul telak dari area 2021 Dimana area 2021 itu kesan treble nya itu lebih late back Lebih santai Sedangkan C5 ini mampu menghasilkan presentasi suara yang cukup akurat di frekuensi atasnya Nah itu perbandingan in-ear monitor ini dengan harga yang gak beda jauh Jadi langsung aja deh kita masuk ke kesimpulannya Bagaimana TIN HIFI C5 ini Nah tiba kita di kesimpulan pembahasan TIN HIFI C5 ini Let's say gue punya uang 1.150.000 Antara Moondrop area atau TIN HIFI C5 Mana yang akan gue pilih Gue rasa gue bakal milih TIN HIFI C5 ini Karena apa C5 menghadirkan tuning yang lebih fresh Lebih neutral dan lebih bisa gue nikmatin Ini memang in-ear monitor yang dicari teman-teman yang memang ngejar detail frekuensi yang balance Bisa dijadikan referensi Ini bisa kalian cat ya Salah satu in-ear monitor yang gue rekomendasiin di harga sejutaan nih C5 Gue mau ngasih info juga nih buat teman-teman Karena di bulan Maret ini CS Izone ada promo untuk produk-produk dari TIN HIFI Promonya apa sih? Nah bagi teman-teman yang membeli produk TIN HIFI minimal 300.000 pembelanjaan Kalian bisa langsung dapet cashback ataupun diskon senilai 30.000 Nah kalau kalian mau beli sekarang link gue taruh di deskripsi So thank you banget udah nyimak pembahasan tentang TIN HIFI C5 ini Thank you udah support channel kita sejauh ini Seperti biasa kalau kalian suka video ini jangan lupa di like dan juga di share Biar teman-teman lain tuh tau kalau kita punya pembahasan in-ear monitor sejutaan yang gece banget Seperti TIN HIFI C5 ini Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, aktifkan notifikasi lonceng Dan sampai jumpa di pembahasan audio selanjutnya See you See you